PASLON 02 Dan kebetulan pula Tidak ada bukti-bukti Tentang kecurangan itu Khusus di kasus ini kami sampaikan Di 01 Ada 19 yang dituduhkan Kepada 02 Bahwa melakukan suatu kecurangan Ternyata setelah kami Lihat satu persatu Dari 19 ini di kesimpulan ini Kami uraikan dengan jelas Satu pun tidak terbukti Adanya kecurangan tersebut Selain tim pembela PASLON 02 KPU juga hadir di Mahkamah Konstitusi Untuk menyerahkan draft kesimpulan Kesimpulan yang diserahkan oleh KPU Berisikan sejumlah berkas yang menegaskan Bahwa seluruh dalil-dalil pemohon Dan fakta-fakta dalam persidangan Tidak terbukti Hasil pemilu yang kami tuangkan Dalam keputusan KPU Nomor 360 tahun 2024 Ini akan tetap berlaku Sebagaimana tadi ditegaskan oleh Gus Haji M.H.B. Budin Dan kami yakin Bahwa apa yang telah kami lakukan Ini telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan pemilu Sehingga Apa yang menjadi permohonan Para pemohon Itu Kami yakin Tidak akan mengubah Hasil Keputusan KPU Mengenai Penetapan hasil Pemilu KPU turut menyerahkan Alat bukti tambahan Berupa kejadian khusus Di semua tempat Terutama di formulir D Tingkat kecamatan seluruh Indonesia Sesuai permintaan Majelis Hakim Pada agenda pembuktian Di persidangan sebelumnya Pada hari yang sama Sebelumnya Kedua pihak termohon Pasangan Ganjar Mahfud Dan Anies Muhaimin Melalui kuasa hukumnya Telah menyerahkan Berkas kesimpulan Sidang perselisihan PHPU Kemahkamah Konstitusi Dari Jakarta Irfan Syahna Sution Setian Kaharfiana Kantor Berita Antara Mewartakan Selamat menyeram Srikas Setian Ult pun T Pere T Pere T Pere